Pemain di Stadion Mini Cibinong, NZR Sumber Sari yang mengenakan kostum merah tampil menekan. Beberapa kali serangan dilancarkan kepertahanan PSGC. Hanya saja bola menemui sasaran. Akhirnya pada menit ke-25 memanfaatkan kelengan lini belakang PSGC, pemain NZR Aksa mampu menceploskan gol ke gawang lawan. Hasil ini bertahan hingga wasit meniup peluit tanda turun minum. Memasuki babak kedua, baik PSGC maupun NZR Sumber Sari saling mencoba menyerang. Namun kedua keeper masih bermain baik. Hanya saja kurangnya konsentrasi dari para pemain Sumber Sari akhirnya membuat gawang keeper juntak harus kebobolan di menit ke-69 hasil tandukan gelandang PSGC Rahmat Rizky. Sekor satu sama. Mencoba lebih menyerang demi mencetak gol, NZR Sumber Sari justru harus kembali kebobolan pada menit ke-82 oleh pemain senior Joko Sasongko. Hanya saja seperti kehabisan di sisa waktu, Sumber Sari nampak kesulitan untuk menekan PSGC. Hingga akhirnya ketika babak kedua selesai, hasil 2-1 untuk kemenangan PSGC masih bertahan hingga babak kedua berakhir. Menanggapi kekalahan tersebut, pelatihan ZR Sumber Sari Purwanto mengaku kecewa dengan berhorma anak asuhnya di lapangan, khususnya ketika kehilangan konsentrasi di babak kedua. Hino Kertapati, GJNATV.